Intro Al-Bukhari ini dari adatnya para salaf atau para sadah al-alawiyin khususnya di Hazramud dibaca pada bulan Rajab sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas karena Al-Habib Ubaidillah bin Muhsin As-Seggaf min adatihi anahu yakra'al Bukhari yakra'al Bukhari fi syahir Rajab jami'ahu hisatan awalan nahar gadrasa atain wa akhiran nahar gadrasa awal nasif wa yukmilunahu atawikammilunahu fi syahril madhkur Habib Ubaidillah bin Muhsin As-Seggaf diantara kebiasaannya beliau membaca hadis sahihul Bukhari pada bulan Rajab pada bulan Rajab secara keseluruhan jadi dari awal Rajab sampai akhir Rajab membacanya dalam satu hari dua kali pagi dua jam sore satu jam setengah dan dihabiskan dan dihabiskan bacaan itu dalam satu satu bulan begitu bula yakra'unal Bukhari fi syahril madhkur jumlah minasadah fi si'un wa fi amakin muta'adidah selain Habib Abdullah bin Muhsin As-Seggaf banyak lagi daripada sada'al Alawiyin yang mereka membaca hadis sahihul Bukhari pada bulan Rajab di syewun dan di tempat-tempat lainnya nah itu di syewun ada di tarim ada dan di mana-mana yang mana di situ ada sada'al Alawiyin seperti di Indonesia di Solo ada di Inggrisya ada di Bangil ada di Pasuruan ada di Malang ada di Mojusari pun ada di Tuban ada di Lumajang ada di Banyuwangi ada dan tempat-tempat yang lain baik di Jawa maupun yang di luar Jawa baca pada bulan Rajab dan ini ada mustahsana kebiasaan yang baik kebiasaan yang bagus dibagi pembacaan hadis sahihul Bukhari ini dengan kadar ukuran semangat mereka Bukan hanya di syewun di beberapa tempat tapi juga kebiasaan ini dibaca di Zabit dan kebanyakan di kota-kota dari negara Yaman kanal Habib Idrus bin Umar al-Habashi yarwi an-ahla Zabit indahum riwayatul Bukhari bismak ila zamanil akhir di Zabit katanya Habib Idrus bin Umar bahwa penduduk Zabit itu meriwayat mereka memiliki sanat riwayat dari Imam Bukhari dengan pendengaran jadi ada sanatnya yang mereka dapat dari orang ke orang sampai Imam Bukhari dengan simak dengan mendengar karena sebab itu sebagian atau pemimpin Raja Ghasan mewakafkan atau menjadikan peraturan atau ketentuan dibaca hadis sahil Bukhari setiap tahun pada bulan Raja dibaca di awal dari awal bulan di hatamkan di akhir bulan yang hadir pembacaan sahil Bukhari saat itu ulama-ulama besar pembesar-pembesar ulama dan yang membaca satu di zamannya Imam Abdul Rahman bin Ali Ad-Dibai pengarang Malid Diba yang membaca satu orang yang membaca satu yang lainnya mendengarkan di zamannya Imam Abdul Rahman bin Ali Ad-Dibai pengarang Diba Saat itu yang membaca bacaan itu beliau kalau baca bagus Ketika pada suatu hari beliau pulang dari tempat pembacaan ke rumahnya Uri Tola Ba'adu Ahli Jadab Fagala Lisyaykh Ad-Dibai Mut Lisanak Wamekin Iman Masihi Akhirnya ada orang Majidub di tarik dihadang katanya orang tersebut kepada Imam Ad-Dibai ulurkan lidahmu disuruh melet Wamekin Iman Masihi Biarkan aku Ngemut Lidahmu Kalau sekarang kan dibilang LGBT Ini beda Bukan dari orang sembarangan Ke orang sembarangan Kalau dari tukang becak ke tukang becak atau semisalnya Atau artis ke artis Ya mungkin seperti itu Ini tidak Likau Nihiyat Luhaditha Rasulillah Kenapa Ingin di Emut Lidahnya itu Kenapa Membaca dengan indah hadisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi begitu indah bacaan hadis Rasulullah dari lisanya sehingga ingin Ngemut lidahnya Nah Kenapa kok mereka membaca Hadis Sahih Bukhari ini Karena dikatakan Inna Sahih Al-Bukhari Ma'quri Afi Shiddatin Illa Furijat Bahwa hadis Sahih Bukhari ini tidak dibaca di masa susah kecuali akan diangkat kesusahannya Dan tidak dibawa atau dibaca di kendaraan seperti kapal dan semisalnya kemudian akan tenggelam tidak mungkin Kala wakana mujab da'wah wakada alikari rahimahullah Imam Bukhari itu termasuk orang yang doanya diijabai dan Imam Bukhari mendoakan orang yang membaca hadis Bukhari tadi itu karena itu hadis hadisnya bisa menyelamatkan dari kesusahan dan memberikan kebahagiaan atau mendatangkan ke kebahagiaan Bahkan Al-Hib Ali bin Muhammad Al-Habshi beliau berkata Kira'atuna fil Bukhari Tuharik Salasil Rahmah jadi narik untuk mengucurkan rahmat yang sangat deras bacaan Bukhari itu mencurah atau menurunkan rahmat yang sangat deras dari Allah subhanahu wa ta'ala bahkan tidak sedikit daripada para awliya yang membaca Bukhari ini hanya dalam waktu tiga majlis tiga pertemuan seperti Imam Ismail bin Muhammad Anisaburi ayahnya Imam Muslim Muhammad bin Ismail Imam Muslim Muslim Abdul Hussein Muslim bin Ismail Imam Muslim bin Muhammad Anisaburi ini membaca hadis Sahil Bukhari dalam tiga majlis atau tiga waktu membaca dari Maghrib dimulai Maghrib menghentikan bacaannya terbitnya Fajar kemudian dari Duhak ke Maghrib kemudian dari Maghrib ke Subuh jadi tiga kali pertemuan Hatam Hatam Kitab Kitabnya lebih tebal dari Hatam kalau kita kan Whatsapp Facebook Instagram Hatam Longgo Longgo Hp melumah HP Hp melaku Hp 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 dan banyak lagi masih ada beberapa kemuliaan tentang hadisul Bukhari